selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa yang Bapak pahami tentang wawasan kebangsaan ya menurut saya wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata wawasan dan kebangsaan wawasan kebangsaan adalah hasil mewawas pinjauan atau cara pandang sedangkan kebangsaan artinya ciri-ciri yang menandai golongan bangsa jadi arti wawasan kebangsaan adalah cara pandang tentang ciri-ciri yang menandai golongan bangsa wawasan kebangsaan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari satu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wawasan kebangsaan saya lanjut oh iya Pak silahkan wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam hidup berbangsa dan bernegara ya silahkan dilanjut baik Pak selanjutnya di dalam pengaplikasian pengaplikasian wawasan kebangsaan ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila Undang-Undang 1945 BNK Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagaimana Bapak memaknai atau mengaitkan empat konsensus dasar ini dalam lingkup pekerjaan atau Bapak sebagai PNS salah satunya saja Pak dari empat konsensus dasar ini ya baik saya memilih BNK Tunggal Ika BNK Tunggal Ika harus dipertahankan baik baik dalam lingkup pekerjaan maupun sehari-hari kita perlu satu landasan yang kuat untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta jiwa nasionalisme yaitu wawasan kebangsaan yang di dalamnya ada konsensus dasar BNK Tunggal Ika membahas wawasan kebangsaan harus dimulai dari nilai-nilai yang dibangun oleh para pendahulu dan pendiri bangsa ini dengan susah payah agar kita tidak terpecah Mereka telah menanamkan nilai-nilai persatuan oleh karena itu penguatan rasa BNK Tunggal Ika merupakan kebutuhan mutlak utamanya bagi TNS yang rentan terhadap pengaruh luar yang bertentangan dengan perilaku dan budaya bangsa baik Pak dalam artian kita sebagai PNS mari menjaga BNK Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara tetap terjaga serta kita PNS agar tidak mudah terpengaruh dan terpecah belah oleh pengaruh luar yang dapat mempengaruhi kinerja kita ya Pak ya betul betul baik Pak yang terakhir bela negara menurut pemahaman Bapak serta pengaplikasian bela negara dalam kehidupan sehari-hari kalau konsep bela negara sendiri mengandung arti keikut sertaan dalam pertahanan negara walaupun saat ini kita sudah merdeka dan tidak lagi berperang melawan penjajah belah negara diperlakukan dengan berbagai cara yaitu kita sebagai ASN mengabdi sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang diamanatkan oleh negara oke baik Pak terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak berbincang-bincang dengan saya demikianlah bincang-bincang kami mengenai wawasan kebangsaan terima kasih Pak Yaakob terima kasih selamat menikmati